Pada Sabtu 25 Mei 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Ukraina untuk membuka kembali pelabuhannya. Hal tersebut ditujukan untuk menjadikan pelabuhan itu sebagai salah satu koridor kemanusiaan warga sipil. Namun hingga kini, permintaan Putin belum juga mendapat respon dari Presiden Ukraina Zelensky. Hal tersebut dikatakan Putin selama percakapan telepon dengan kanselir Austria Karl Nehammer, seperti dikutip Warta Kota Live dari TAS.com, Presiden Putin tengah mengupayakan cara untuk memastikan navigasi di Laut Hitam dan Azov aman. Dalam konteks ini, jurubicara Kremlin menekankan bahwa pihak Ukraina harus menjinakkan pelabuhannya sesegera mungkin. Pasalnya, Rusia ingin segera memastikan jalur bebas dari kapal yang diblokir Ukraina. Menurut laporan sebelumnya, Rusia telah membuka dua koridor kemanusiaan maritim di Azov dan Laut Hitam dari pukul 8.00 hingga 19.00 setiap harinya. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa pasukan tentaranya telah membersihkan pelabuhan ranjau di Mariupol, Ukraina. Mereka berhasil menjinakkan sebanyak 12.000 ranjau di kota tersebut. Tak hanya itu, mereka juga berhasil membersihkan pelabuhan di Azov dari jebakan Ukraina. Namun, Menteri Luar Negeri Inggris listrus tak setuju jika Rusia diberikan jalur pelabuhan di Ukraina. Pasalnya, hal itu dinilai dapat mengancam keamanan di Ukraina. Terus menegaskan, peradaan perang bukanlah jawaban dalam kondisi saat ini. Ukraina harus terus merespon dengan kekuatan agar bisa menang melawan Rusia. Terus menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribu News.